Hai Beauty Hall Squad, welcome to Youtube Beauty Hall Balik lagi sama aku Ingrid, Yorek perminbit Gue bakal bahas tentang semua permasalahan kulit kalian dalam 3 menit aja Dan kali ini gue bakal bahas mengenai permasalahan sejuta umat yaitu jerawat Jadi langsung aja let's go! Poin pertama, kenali jenis jerawat dan penyebabnya Jerawat pada umumnya terjadi karena penyumbatan pori-pori akibat sebum berlebih Penumpukan sel kulit mati dan juga bakteri Dan hal ini juga bisa memperparah kondisi jerawat kalian Kalau kalian mengonsumsi susu ataupun gula secara berlebihan Dan selain itu juga ada stres atau polusi Nah untuk jenisnya ini ya, kita mulai dari yang basic dulu Ada komedo Nah kalau komedo ini dia punya 2 jenis Ada white hat dan juga black hat Nah kita mulai dari white hat dulu nih ya Nah white hat atau komedo putih ini biasanya terjadi Karena penumpukan dari sel kulit mati, minyak dan juga bakteri Yang bertumpuk jadi satu di dalam pori-pori Nah bedanya sama black hat atau komedo hitam ini Dia sebenarnya konsepnya sama Penumpukan sel kulit mati, minyak dan juga bakteri Tapi bedanya ini tuh terekspos sama udara Makanya dia jadi teroksidasi dan hitam Berikutnya ada yang namanya papus Nah kalau papus ini merupakan jenis komedo yang sudah mengalami inflamasi Nah bentuk jerawat ini biasanya kemerahan dan juga ada nanak kuningnya Ada juga yang namanya hormonal acne Sebenarnya sama aja kayak jerawat yang lainnya Tapi bedanya cara datangnya Ini jerawat tuh cara datangnya gak baik-baik Di saat hormonal kita tuh tidak seimbang gitu Apalagi pas kita lagi PMS nih biasanya terjadi nih Jangan sedih masih ada lagi jenis lainnya Yaitu jerawat kistik atau jerawat inflamasi yang gak cuma bengkak Tapi juga berasa sakit Sekarang kita masuk ke bagian yang sering kalian tanyain Gimana ngatasinya? Buat jerawat kan juga harus mikirin nih jenis dan tingkat keparahannya Jangan main ases hat klaim aja lu Kayak misalnya white hat dan black hat ini kan merupakan jenis jerawat yang ringan Nah kalian harus sesuaiin juga nih sama jenis kulit kalian Misalnya nih kulit kalian tuh oily and acne prone skin Terus kalian mau mengatasi komedo yang tadi Nah kalian bisa nih pake skincare dengan kandungan salicylic acid dan T3 Untuk mengontrol sebum berlebih Selanjutnya kalian bisa nih rutin melakukan eksfoliasi Atau menggunakan acne spot treatment di area yang berjerawat Nah kalo jerawat kalian sudah sangat meradang dan parah nih Gue saranin lu mending ngedokter dah Daripada lu ngadi-ngadi Ntar lu pencet-pencet sampe bolong dah tuh muka lu Semoga gak ada lagi nih yang nanya tentang urusan jerawat Karena gue udah capek banget dalam 3 menit ini Harus menjelaskan semuanya Tapi kalian kalo mau komen juga gak apa-apa Supaya gue tuh ada bahasan Abis ini gue mau bahas apa lagi Yaudah lah gue capek Dadah Abis ini gue mau bahas apa-apa